9. Kero menggunakan masker jeruk nipis pada wajah cantik alami siapa yang tak mengenal jeruk nipis? Buah berwarna hijau dengan rasa asam ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Khasiat yang luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan kulit membuat jeruk nipis sering dimanfaatkan. Anda tentu tahu manfaat buah jeruk nipis untuk wajah. Salah satu yang paling populer saat ini adalah dijadikan masker untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Tidak hanya wanita, pria pun mulai mencoba khasiat buah dengan aroma sedap dan kaya akan vitamin C ini. Berikut tulisan lengkap mengenai Kero menggunakan masker jeruk nipis untuk kecantikan kulit wajah. 1. Jeruk nipis Jika Anda tahu manfaat jeruk nipis untuk rambut, sekarang saatnya Anda tahu manfaat buah ini untuk kulit wajah. Tanpa bahan tambahan, jeruk nipis juga bisa dijadikan masker untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Sejuta manfaat di dalam buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi ini bisa buat wajah Anda tampil cantik. Untuk menggunakan masker perlu langkah-langkah yang relatif mudah. Pertama-tama bersihkan wajah Anda terlebih dahulu. Siapkan dua buah jeruk nipis ukuran sedang dan sudah agak matak, belah bagi dua. Langkah kedua gosokkan jeruk tadi ke seluruh bagian wajah secara merata. Agar tidak terjadi dampak iritasi gosok perlahan dengan halus. Biarkan hingga agak mengering lalu bilas dengan air. Agar hasilnya maksimal gunakan masker ini dua hingga tiga kali dalam seminggu. Disarankan penggunaannya pada malam hari sebelum Anda tidur. 2. Jeruk nipis dan tomat Anda tahu manfaat tomat untuk kulit dan manfaat tomat untuk komodo pada wajah? Jeruk nipis yang kaya akan vitamin C bisa dipadukan dengan buah tomat yang juga kaya akan khasiat bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Kombinasi dua buah ini untuk dijadikan masker sangat baik sebagai alternatif perawatan wajah Anda. Untuk menggunakan masker, caranya tidak sulit. Haluskan tomat dengan blender kemudian campurkan perasan air jeruk nipis. Lalu aduk hingga rata. Berikutnya bersihkan wajah Anda. Orleskan campuran bahan-bahan tadi ke bagian wajah secara merata. Biarkan hingga agak mengering, biasanya 20-30 menit kemudian bilas dengan air hingga bersih. Lakukan penggunaan masker ini secara rutin dan teratur agar hasilnya maksimal. Disarankan penggunaannya tiga-empat kali dalam seminggu. 3. Jeruk nipis dan putih telur Telur yang kaya akan mineral dan protein sangat cocok dipadukan dengan jeruk nipis yang kaya akan vitamin C untuk dijadikan masker wajah. Anda tentu tahu cara membuat masker jeruk nipis. Untuk menggunakannya terbilang mudah. Caranya siapkan telur ayam kampung, ambil putihnya saja. Peras air jeruk nipis pecukupnya, aduk dua bahan tersebut sampai rata dan agak mengental seperti krim. Berikut bersihkan wajah Anda lalu oleskan secara merata ke bagian wajah. Biarkan selama 30 menit, lalu bilas dengan air hingga bersih dan tidak lengket. Lakukan ini secara teratur, nicaya hasilnya akan maksimal. Disarakan penggunaannya dua hingga tiga kali dalam seminggu saat malam hari. 4. Jeruk nipis dan minyak zaitun Minyak zaitun mengandung pelemba palami yang baik bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Jika dikombinasikan dengan jeruk nipis dan dijadikan masker wajah maka hasilnya akan memuaskan. Anda tentu tahu cara menggunakan masker jeruk nipis untuk semua jenis kulit. Cara menggunakannya tidak sulit. Campurkan minyak zaitun dengan perasan air jeruk nipis lalu oleskan pada wajah yang sudah Anda bersihkan sebelumnya. Biarkan hingga sedikit mengering lalu bilas sampai bersih dengan air hangat. Lakukan ini secara rutin dan teratur agar hasilnya benar-benar maksimal. Masker ini lebih disarankan untuk Anda gunakan saat malam hari ketika tidak beraktifitas agar penyerapannya berjalan maksimal. 5. Jeruk nipis dan madu alami Anda tentu paham mengenai cara mencerahkan wajah dengan jeruk nipis. Madu mengandung pemanis, pelemba palami, dan juga antioksidan yang tidak hanya bermanfaat baik untuk bagian dalam tubuh tapi juga sangat cocok untuk bagian kuit. Jika dipadukan dengan jeruk nipis sebagai masker maka kedua bahan ini akan bekerja maksimal menjadikan kulit wajah Anda tampak lebih cantik alami. Kero menggunakan masker dari campuran kedua bahan ini cukup mudah. Siapkan madu alami atau madu asli, peras air jeruk nipis, kemudian campurkan hingga rata dan mengental seperti krim. Diamkan sampai mengering lalu bilas dengan air hingga bersih. Lakukan ini secara rutin dan teratur pada malam hari agar hasilnya maksimal. 6. Jeruk nipis dan baking soda Jika Anda mengalami jerawat maka jangan bosan untuk melakukan perawatan dengan bahan alami jeruk nipis yang dipadukan dengan baking soda. Agar wajah Anda kembali cantik tanpa jerawat maka gunakan masker jeruk nipis camur baking soda. Caranya mudah. Siapkan sedikit baking soda lalu campurkan dengan air hasil perasan jeruk nipis. Bersihkan wajah Anda kemudian oleskan campuran tadi secara merata ke semua bagian wajah yang terkena jerawat. Diamkan hingga 15 menit lalu bilas dengan air hingga bersih dan tidak lengket. Gunakan pembersih muka agar hasilnya lebih maksimal. Penggunaan masker ini disarankan agar dilakukan saat malam hari sebelum tidur. Lakukan maksimal 2 kali dalam seminggu. 7. Jeruk nipis dan mentimun Jika jeruk nipis bisa dikombinasikan dengan tomat untuk dijadikan masker, maka jeruk nipis juga bisa dipadukan dengan mentimun untuk masker wajah. Caranya juga sangat mudah dan bisa Anda lakukan dengan cepat. Haluskan mentimun secukupnya dengan blender. Campurkan perasan air jeruk nipis ke dalamnya, aduk hingga mengental seperti krim. Bersihkan wajah Anda. Orleskan campuran tadi ke bagian wajah secara merata. Diamkan hingga mengering lalu bilas. Lakukan ini secara rutin 2 hingga 3 kali dalam seminggu untuk hasil yang maksimal. 8. Jeruk nipis dan pisang Pisang dan jeruk nipis juga bisa dijadikan masker untuk wajah. Care menggunakannya juga sangat mudah. Haluskan pisang menggunakan blender kemudian campurkan dengan perasan air jeruk nipis hingga mengental. Kemudian bersihkan wajah Anda. Oleskan campuran tadi ke bagian wajah. Diamkan hingga mengering, kira-kira selama 15 menit, lalu bilas sampai benar-benar bersih. Lakukan ini secara rutin agar hasilnya maksimal. Gunakan masker saat malam hari. 9. Jeruk nipis dan pepaya Selain dipadukan dengan pisang, tomat, timun, jeruk nipis juga bisa dipadukan dengan pepaya untuk dijadikan masker wajah. Caranya juga sangat mudah. Haluskan pepaya masak dengan blender. Campurkan perasan air jeruk nipis ke dalamnya, aduk dan blender lagi hingga rata. Oleskan ke wajah Anda secara merata. Diamkan beberapa menit lalu bilas sampai bersih. Lakukan ini secara rutin pada malam hari agar hasilnya maksimal. 1. Masker air jeruk nipis Cara memutihkan wajah dengan jeruk nipis yang termudah serta paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan air perasannya sebagai masker tanpa campuran apapun. Sebelum menerapkan masker ini pada seluruh wajah, cobalah terlebih dahulu pada beberapa bagian untuk mengetes akan terjadinya iritasi atau tidak. Jika tidak merasa perih di kulit, kita bisa melanjutkan pada langkah-langkah berikut. Siapkan 1 buah jeruk nipis segar belah dan peras airnya, lalu masukkan air perasan ke dalam wadah ambil kapas dan celupkan ke dalam perasan air jeruk nipis tersebut. Oleskan pada wajah secara merata biarkan airnya meresap dalam kulit dengan care. Didiamkan kira-kira 15 menit bilas menggunakan air hingga bersih untuk hasil maksimal. Lakukan perawatan 2 kali seminggu. 2. Masker jeruk nipis dan madu care Memutihkan wajah dengan jeruk nipis berikutnya adalah dengan mencampurkan jeruk nipis serta madu. Madu sendiri telah dikenal sebagai salah satu bahan alami dalam mencerahkan kulit wajah. Dalam madu terutama terkandung vitamin yang akan menutrisi kulit wajah karena memiliki sifat antiseptik. Penggunaan madu juga dapat mengikis sel kulit mati sehingga wajah akan tampak lebih segar serta bersih. Cuci wajah terlebih dahulu menggunakan air hangat. Ambil madu sebanyak 1 sendok makan dan air perasan jeruk nipis sebanyak 1 sendok. Aduk kedua bahan sampai tercampur rata. Oleskan pada wajah serta leher hingga merata. Diamkan kira-kira 20 menit dan bilas menggunakan air dingin agar pori-pori bisa menutup kembali. 3. Masker jeruk nipis dan minyak zaitun Minyak zaitun terutama akan dapat melembabkan kulit kering serta menghilangkan noda hitam di kulit wajah. Masker ini akan ampuh sebagai care memutihkan wajah dengan jeruk nipis. Ambil 3 sendok makan air perasan jeruk nipis tambahkan minyak zaitun murni secukupnya saja. Aduk merata lalu oleskan merata pada seluruh area wajah biarkan meresap selama kira-kira 15 menit sebelum dibilas hingga bersih. Baca juga, care mencerahkan wajah secara alami dengan buah dan sayur 4. Masker jeruk nipis dan putih telur berikutnya. Kita bisa mencoba care memutihkan wajah dengan jeruk nipis dan putih telur. Masker berbahan putih telur sendiri termasuk dalam perawatan kecantikan tradisional yang telah digunakan sejak zaman dulu. Gunakan telur ayam kampung karena terbukti lebih manjur. Campuran putih telur serta air perasan jeruk nipis ini terbukti dalam mencerahkan kulit, mengurangi kadar minyak berlebih hingga menghilangkan kerutan pada wajah. Siapkan jeruk nipis sebanyak 1 buah dan telur ayam kampung sebanyak 1 butir. Ambil putih telur ayam kampung tanpa kuning. Telurnya lalu campurkan dengan air perasan jeruk nipis. Aduk kedua bahan sampai tercampur. Merata oleskan masker pada wajah serta leher hingga merata. Diamkan sampai mengering. Kemudian bilas sampai bersih. 5. Masker jeruk nipis dan susu-susu ternyata tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, namun juga untuk kecantikan wajah. Manfaat dari pemakaian masker susu ini diantaranya adalah dapat membuat wajah semakin tampak segar serta cerah. Masker susu serta jeruk nipis terutama akan dapat menghilangkan flek hitam pada wajah serta mencerahkan wajah hingga lebih berseri. Berikut Kero memakai masker jeruk nipis yang benar dengan tambahan susu. Ambil satu buah jeruk nipis yang masih segar, lalu peras airnya tambahkan susu bubuk sebanyak 5 sendok makan ke dalamnya. Tambah sedikit air lalu aduk rata. Jangan sampai terlalu encerwaleskan masker ini ke seluruh wajah serta leher. Diamkan kira-kira 15 menit kemudian bilas hingga bersih baka juga. Kero memutihkan wajah secara alami. Masker jeruk nipis dan tomat Kero memutihkan wajah dengan jeruk nipis dan tomat di bawah ini juga bisa kita terapkan. Kandungan dalam tomat sendiri hampir sama seperti jeruk nipis, diantaranya adalah kaya vitamin C dan juga antioksidan. Tomat terbilang sangat tampuh dalam mencerahkan kulit wajah yang kusam. Tomat juga sudah biasa dijadikan salah satu bahan masker alami yang banyak digunakan oleh para wanita. Sediakan satu buah tomat segar kemudian tumbuk halus tambahan satu sendok makan air perasan jeruk nipis. Aduk hingga tercampur rata. Oleskan campuran masker ini ke wajah. Diamkan kira-kira 20 menit lalu bilas hingga bersih. Aneka masker jeruk nipis setiap hari di atas dapat kita praktekan dan aplikasikan untuk mendapat kulit yang lebih cerah dan bersinar. Fungsi masker-masker tersebut tak sekedar mencerahkan wajah namun juga menghilangkan noda hitam, menyamarkan bekas jerawat hingga membantu menghilangkan kerutan pada wajah. Penggunaan masker secara umum juga dapat melembabkan serta menghaluskan kulit. Kulit wajah tak hanya menjadi lebih cantik namun juga semakin sehat. Pemakaian masker sekaligus dapat digunakan sebagai perawatan rutin untuk kesehatan kulit. Apalagi karena bahan-bahan masker yang digunakan terbilang alami, murah dan mudah didapat. Yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah efek samping jeruk nipis untuk wajah. Pada kulit yang sensitif, mungkin akan muncul iritasi berupa rasa pedih atau kulit wajah menjadi kemerahan. Mengingat tingginya kadar vitamin C dalam jeruk nipis adalah wajar jika kulit terasa sedikit pedih terutama pada awal pemakaian. Akan tetapi apabila gejala pedih pada kulit ini tidak kunjung membaik dan justru semakin bertambah parah, segera konsultasikan ke dokter. Namun secara keseluruhan, penggunaan jeruk nipis serta aneka bahan tambahan yang disebutkan di atas tidak akan menimbulkan efek samping jangka pendek ataupun jangka panjang. Agar didapat hasil yang maksimal, gunakan aneka masker di atas secara rutin tiap hari atau beberapa kali seminggu. Membersihkan wajah dengan jeruk nipis setiap hari adalah rahasia dari kulit bersih, bebas minyak dan cerah berseri. Pemakaian yang konsisten akan membantu hasil yang maksimal karena kulit cerah tidak dapat diperoleh secara instan. Dibutuhkan proses sebelum warna kulit bisa mulai berubah dari kusam menjadi cerah serta semakin sehat. Di samping pemakaian masker secara rutin, perlu pula untuk menjaga gaya hidup sehat. Termasuk di antaranya adalah konsumsi cukup air putih, makan-makanan bernutrisi tinggi serta rajin berolah raga serta istirahat yang cukup. Demikianlah artikel informatif mengenai Kero menggunakan masker jeruk nipis untuk wajah cantik alami. Kero caranya sangat mudah dan bisa Anda lakukan sendiri di rumah dengan bahan-bahan alami yang bisa Anda beli dengan harga murah. Bagaikan Kero ini kepada sahabat dan keluargan Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.